Yang gue tau nih, kalau misalnya lu tuh penari, bener bukan? Iya, aku penari. Dari desa penari? Iya, desa penari. Soalnya yang bikin kasus kemarin tuh sebenarnya orang-orang gue, rakyat gue. Waduh, ini boleh udara gak sih? Jadi selain kita harus tau budaya kita apa aja dari segi keseniannya, kita juga harus tau nih kebiasaan-kebiasaan jelek yang menjadi budaya kita yang harus kita tidak lestarikan. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya. Kembali lagi di Youtube. Uham Kato Podcast. Nah Vin, ini kita pake batik kayak gini mau kemana nih? Mau kondangan apa gimana? Kan kita hampis kondangan. Di acara kita sendiri ya? Iya, ini kita lagi nyobar undangan soalnya. Waduh, jadi nyanyi referensi dulu ya. Tapi Vin, yang gue tau nih, kalau misalnya lu tuh penari, bener bukan? Iya, aku penari. Dari desa penari? Iya, desa penari. Soalnya yang bikin kasus kemarin tuh sebenarnya orang-orang gue, rakyat gue. Waduh, ini boleh udara gak sih? Gue takut. Waduh. Aduh, udah ngobrol gue lagi. Gak tau nih, serius, serius. Lu penari? Iya, gue serius penari. Oh, serius penari. Tapi aku itu gak serius. Oh, itu bercanda aja? Iya. Karena takutnya jadi podcast horror nih. Kan gak seru gak tiba-tiba? Tok, tok, tok. Aduh, serem banget. Nah, kalau misalnya lu menari itu, itu sebenarnya karena apa nih? Karena lu suka sama tariannya, atau lu suka sama budayanya yang dilestarikan, atau malah emang lu suka aja gak? Emang temen joget gitu. Iya, makanya. Gimana tuh? Kalau gue sebenarnya suka dua-duanya. Temen joget iya, sama. Mau mengenalkan budaya Indonesia juga iya. Mempertahankan, melestarikan, sama. Dan itu semua lu lakuin berdasarkan apa yang udah lu alamin juga ya? Kayak misalnya mungkin lu ngeliat, kayak sekarang nih budaya-budaya ya jarang di last tarikan. Bener gak sih? Nah, itu bener banget, Dav. Karena tarian itu kan jenisnya banyak banget ya. Oh. Dan menurut gue ini, sekarang modern dance itu kan pamornya lumayan naik. Naik banget. Parah, parah. Tapi waktu itu sempet tuh di acara TV ada kompetisi modern dance, iya kan? Iya. Nah, itu booming banget. Tapi gak ada tuh di acara TV kompetisi traditional dance, iya kan? Oh, oke. Nah, makanya gue sebagai rakyat Indonesia, gue pengen di traditional dance itu gak kalah pamornya sama modern dance. Setuju, setuju. Karena padahal sebenernya sama-sama bagus, sama-sama punya ciri khas tersendiri, dan kalau gue pribadi, gue lebih mencintai dan menyukai traditional dance. Karena setiap gerakannya, Dav, itu tuh punya arti atau makna. Oh, oke. Ada wirasa, wirupa, wiraga, wirama. Itu apa tuh? Coba lu jelasin satu aja dari wira-wira yang udah lu jelasin tadi. Nah, para wira-wira ini salah satunya yang berkaitan sama yang gue bilang tadi adalah wirasa. Oke, apa tuh? Nah, wirasa ini adalah setiap gerakan atau setiap movement, misalnya kayak gini, atau kayak gini, itu ada rasa di dalamnya, ada artinya, gitu. Ada penjiwaan. Oke. Nah, gitu. Jadi, setiap gerakan tuh, apalagi setiap daerah, kan punya ciri khas masing-masing. Benar. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua. Kalau Papua kan biasanya gerakannya gini. Oh, iya. Itu artinya apa tuh? Ini kalau dalam wirasa dan wiraganya, ini kan ya ada semangat di sini. Oh, i see. Semangat buat gerakan-gerakan orang. Mampak-mampak kan kalau sukunya kayak gini, kan? Betul, betul, betul. Itu buat berperang, kayak gitu. Oh, jadi ada tarian itu banyak banget maknanya, ya? Banyak banget. Kuda lumping. Oh, itu kuda lumping apa yang lu tahu? Kalau kuda lumping, sama sih dia kan lebih ke pertunjukan tari, yang pakai kuda, kan? Itu lebih kehiburan, tapi memang ada tarian berperangnya juga. Oh, dari kuda lumping itu sendiri? Iya. Cuman lu udah berapa lama gitu mengguluti dari tarian ini? Apa lu dari kecil kah? Atau baru sekarang-karang aja? Gue tahu tarian tradisional itu sebenarnya dari SD. Cuman kalau benar-benar bisa nari, itu mulai dari SMP karena ikut ex-school gitu. Oh, dan di ex-school sendiri lu kayaknya udah dapet banyak banget pialan ya, atau gimana? Kalau ikut lomba, iya. Cuman kalau benar-benar piala, susah sih ya. Karena kan gue bukan lomba, nggak sendiri dong ada grup. Jadi, mengatur, apa namanya, kalau kompakan nih, itu jauh lebih susah daripada ngapalin tarian. Setuju sih. Karena kan iramanya juga harus kompak ya, dan harus serasi lah kalau tarian itu kan. Sumpah gue, rada berinding sih kalau ngapalin tarian kayak gini. Karena, jujur, gue pernah nonton peta senari gitu, itu bikin gue merining. Karena apa? Karena gerakan yang dia kasih nih, menurut gue lebih, apa ya? Lebih elegan. Dan lebih menawan, dimana ke modern dance gitu. Seakan-akan dari setiap gerakan itu sedang bercerita. Betul banget. Betul, betul. Setuju, setuju. Dan gue lihat kalau misalnya di modern dance yang udah lu kasih tahu tadi, ada kok beberapa peserta yang gabungin nih. Dari modern dance, dari tradisional dance. Itu tanggapan lu gimana nih? Kalau tanggapan gue sih sama-sama bagus ya, gak apa-apa. Karena kan lagi-lagi, kita gak bisa maksain seorang buat suka tradisional dance aja. Setuju, setuju. Terus kita juga harus terbuka pada modernisasi sama globalisasi. Nah, dengan adanya perpaduan ini, menurut gue bagus gitu loh. Dimana, lu punya sisi modern, tapi tidak meninggalkan budaya lu sendiri. Nah, setuju banget, setuju banget. Dan ketika lu berinovasi, lu berarti bisa ngasih tahu nih, kalau banyak kalau misalnya budaya kita ini, itu gak ketinggalan zaman kok. Bener gak? Iya, tetap sama kerennya. Nah, kalau misalnya menurut Dava nih, kalau misalnya lu pengen punya suatu inovasi, tapi gak mau ninggalin antara modern dan budaya asli lu tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya, gue harus ngeliat dulu nih, pasarnya tuh apa sih sekarang? Lagi hype-hypenya, atau trendingnya tuh apa sih? contohnya misalnya lagu EDM, ya gak sih? Lagu yang jeduk-jeduk-jeduk-jeduk-jeduk ya kan? Nah, terus apa yang kita punya nih? Budaya apa yang kita punya nih? Misalkan budaya dangdut, ya kan? Wah. Nah, itu budaya asli kita banget tuh. Asoi banget kan? Parah. Gak ada tuh di luar negeri, gak ada Sobat Afian. Iya, waduh. Gak ada dangdut koklo, gak ada gendangan. Akal gendel. Dan apalagi setiap kita denger dangdut, pasti goyang gak sih? Iya. Kayak udah, udah mengadir dalam darah kita gitu, darah Indonesia kan? Dan, kalau misalnya tadi lu ngomongin soal inovasi, menurut gue, kayak yang tadi gue bilang, dengan lagu EDM yang lagi trending, dan dangdut yang kita punya nih, sebagai budaya kita, itu bisa kita gabungkan. Makanya banyak banget nih, lagu-lagu koplo, lu tau gak sih kayak lagu-lagu, ya yang lagi hype-hype sekarang tuh, banyak kan? Iya, lagunya kemarin, Almarhum diri kempot, yang, yang pamer bojo, iya pamer bojo, pamer, pamer-pamer ya Pak. Jadi pamer-pamer. Dini Jatna, Dini juga lagi, yang sebalat nih. Nah, menurut gue, hal-hal seperti itu harus dilestarikan sih. Ya kan, makanya kita harus berterima kasih banget nih, sama Almarhum diri kempot, yang sudah melestarikan, lagu-lagu tradisional, dengan bahasa-bahasa tradisional, atau bahasa daerah, yang dimana itu bisa semua orang terima gitu. Ya, dikemas dengan cara yang menarik, sehingga anak muda aja, gak, apa namanya, gak malu ya malah, buat nyanyiin, buat dateng ke konser, joget, segala macem, dengan musiknya, itu perempaan sih. Malah menurut gue, kalau misalkan, kita ngomongin soal budaya nih ya, itu tuh, khususnya yang, tadi dia dikempot, ya kan? Ketika dia bernyanyi itu, dia tau nih, masanya itu siapa. Anak muda. Nah, dan sebagai anak muda sendiri, menurut gue, itu gak boleh malu lah, soal budaya sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan lu malu, karena itu ketinggalan zaman, men, lu tinggal berinovasi men. Apa yang bisa lu buat, dari budaya lu sendiri ini, biar keliatan keren, biar keliatan lebih modern, biar keliatan bisa diterima oleh orang banyak. Nah, bener banget nih Daf, kita kan dari tadi udah ngomongin budaya nih Daf. Nah, penting banget kan, buat tau, arti budaya sendiri itu, apa sih? Maknanya ya? Iya, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue, budaya itu adalah ciri khas, atau signature ya, signature dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan ketika budaya ini, kita tetap lestarikan, atau budaya ini kita tetap jalankan, itu akan menjadi, suatu, apa ya? Menurut gue, itu akan menjadi suatu, warisan. Warisan. Yang gak akan termilai harganya. Dan akan terus, berlanjut ke generasi berikutnya. Iya. Gue juga sama sih, kalau menurut gue, budaya ini kan adalah, sebuah karakter, yang dimiliki oleh, suatu masyarakat, yang mana, ini udah melakat banget nih, di kita. Betul. Dan semua orang, di masyarakat tersebut, menerima, dan melanjutkannya lagi. Iya. Gak pernah diputus. Dan menurut gue, ketika lu lahir sebagai orang Indonesia, lu punya tanggung jawab, untuk mengemban, melestarikan, budaya yang udah ada sejak lama. Nah, salah satunya, kayak misalnya kita tadi ya, ada yang suka nari, atau ada yang suka dangdutan, itu main-main aja. Atau yang kita pakai sekarang, batik. Pakai wajib batik, makan-makanan Indonesia, belanja produk Indonesia. itu dia. Jadi kita harus bener-bener, bisa tahu nih, apa aja budaya kita, dan apa aja yang harus kita lestarikan. Karena, ada beberapa budaya, yang memang tidak harus kita lestarikan. Contohnya? Contohnya, budaya terlambat. Yuk, hari ini siapa nih, yang datang terlambat? Iya. Gue dikit sih, gue dikit. Ini kalau crew-crew nih, kalau ada yang terlambat ya, mulai membudayakan nih, hal-hal yang jelek dari, yang udah, apa ya, terciri lah dari bangsa kita. Kita, sering banget nih, mencet, ditanya, kamu dari mana? Aku udah otw, padahal masih mandi. Nah, itu dia. Masih ganti baju. Itu dia. Ya, gue sih, gue mau ngapok. Enggak. Lo pencitraan aja. Tadi aja lo telat kan? Nih, dikit macet. Tapi kan, seenggaknya, lo belum coba untuk, mengevaluasi diri gak sih? Tapi besok bakal telat lagi? Enggak, itu sumpah macet. Oke, ini dicatut ya? Iya, macet. Ini kan PPKM, udah mau kelar kan kayaknya. Oh, makanya, pada turun ke jalan, lebih rame ya. Iya, rame ke jalan. Demo kan. Gak maksudnya motor-motor, kendaran-kendaran. menurut gue, kayak budaya-budaya terlambat itu tuh, harus tidak kita lestarikan. Jadi, selain kita harus tahu, budaya kita apa aja, dari segi keseniannya, kita juga harus tahu nih, kebiasaan-kebiasaan jelek, yang menjadi budaya kita, yang harus kita, tidak lestarikan. Nah, salah satunya, selain budaya telatih, ada satu lagi nih dong. Apa tuh? Yang ciri khasnya banget nih, orang di Indonesia, tapi jelek. Apa tuh? Kepo sama urusan orang, urusin hidup orang lain. Bener, bener. Nanya-nanyain, kamu kenapa? Kamu kenapa? Pas udah dikasih tahu, eh, ternyata, cuma kepo doang. Jadi, cuma penasaran doang ya? Iya, udah gitu, masih mending kalau dikit buat kita sendiri, nanti disampaikan lagi ke orang, ini budaya rumpinya, dia agak tinggi. Nah, itu dia, itu dia. Maksud gue, ada beberapa negara, yang sifatnya individualis, yang kayaknya mereka gak peduli sama lain, ada. Tapi, kalau di Indonesia sendiri, ini malah terlalu peduli gitu loh. Saking pedulinya. Iya, itu sebenarnya, bukan menjadi hal yang negatif sih. Lu terlalu peduli gak apa-apa. Dan lu peduli juga, itu sangat gak apa-apa. Yang penting, jangan terlalu mengikuti urusan orang lain. Iya. Membantulah ketika memang kita diminta bantuan. Nah, kadang, kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya nih, gue pernah tuh, kayak waktu itu gue kemalingan, waktu di rumah, ya kan? Dan tetangga gue tuh care banget nih, asli kayak, ya ngilangan apa gitu kan? Pada saat jam segitu, lu dimana? Gitu tanya-tanya tuh, oh soalnya, waktu jam segitu, gue kayak denger suara. Wah tuh, saling menolong lah. Iya, itu memang membantu ya. Itu malah bagus, ya gitu. Tapi kalau misalkan udah kita, misalkan urusan pribadi nih, tapi terlalu diikut campuri oleh orang lain, itu menurut gue agak kurang sih. Agak risis. Nah, kecuali dari, salah satu dari kita ini, memberikan izin lah, pada mereka, agar bisa mengikuti urusan kita gitu kan. Terus nih, Dau, selain itu, menurut gue dengan adanya, ini sisi positifnya dari rasa peduli tadi ya, pedulinya orang Indo, ramahnya orang Indo, ya kan? Ini ada rasa gotong royong. Nah, ini dia nih. Gue, gue sendiri pernah ngerasain yang namanya gotong royong tuh, lu tau gak sih, yang kayak RT-RT pada rumah kita, buat ngebagiin sesuatu, apa ya? Bukan ngebagiin, malah nyatet-nyatetin nama, buat nanti kita bakal dikumpulin, untuk melawan gotong royong, untuk bersih-bersih. Oh, bisa bersih-bersih juga. Bisa juga ini, kalau di daerah rumah gue, biasanya suka makan-makan bareng. Oh. Arisan, kekali kalau lebaran, ini gotong royongnya kuat banget. Terus, tapi, tetap sih, kebersihan itu nomor satu ya. Nah, ini dia. Kalau bangun jalan, kan kadang suka bareng-bareng kan. Kalau di adat gue, di Jawa, kalau pas lagi ada kebersihan kayak gitu tuh, dari RT atau warga setempat, biasanya satu rumah yang, posisinya lagi deket banget, karena si orang-orang ini, yang lagi pada gotong royong, si tuan rumah ini, menyediakan makanan. Kayak bikinin es, setekol, apa, atau nyediain snack, kayak gorengan, atau malah makanan berat, tapi dengan sukarela. Oh, jadi tanpa cuma-cuma ya. Nah, ini dia, yang terkenal dari Indonesia, kalau misalnya kita itu, orangnya ramah-ramah. Bener ya? Berhati. Nah, makanya banyak banget turis dari luar, itu datang ke Indonesia, dan seneng banget tinggal di Indonesia, karena budaya ramah kita. Malah kadang, beberapa mereka malah kayak, sampai kaget gak sih? Ih, gila ternyata ramah banget. Nah, ini dia. Di negara lain tuh, jarang gitu kan. Iya, yang tadi gue bilang, banyak beberapa negara yang, sifatnya individualis. Tapi kalau di Indonesia sendiri, itu ramah banget. Dan gue juga, ya sebagai orang Indonesia, cukup bangga lah. Bangga banget. Cukup bangga. Dan gue harus, kasih tau nih ke temen-temen semua, tolong lestarikan budaya-budaya seperti ini. Jadi, kalau kalian udah tau nih, budaya keseniannya, dari segi, ya dambut, terus tadi tarian. Nah, kita juga harus melestarikan budaya-budaya, atau kebiasaan yang kita lakukan. Seperti apa? Kita ramah, terus kita santun, nah itu harus kita lestarikan juga, Vin. Bener banget nih, terus nih, kita udah ngomongin kan, tentang budaya Indonesia, yang bagus, yang positif, dan negatifnya nih dong. Nah, peran lo nih, sebagai anak muda, untuk melestarikan, budaya di negara kita nih, kayak gimana sih? Sedangkan, sekarang nih kan lagi, gencar-gencarnya, era modernisasi. Oke. Ini, penting banget sih, untuk gue sampein ke semuanya. Jadi ketika lo nih, udah mengecap diri lo sebagai remaja, dan udah mengecap diri lo sebagai anak muda, lo juga harus tau, menjadi anak muda itu gak mudah. Dengan yang tadi gue bilang, ketika lo lahir menjadi orang Indonesia, ada, tanggung jawab budaya, yang harus lo lestarikan. Nah, caranya seperti apa? Ya lo harus tau dulu nih, pertama nih, budaya apa yang lo punya? Budaya apa yang harus lo lestarikan? Ya kan? Tadi kita udah bahas sebelumnya. Nah, setelah itu, baru lo pikirin, bagaimana caranya, untuk kita, bisa sama-sama, mengerti gitu. Dan tau, apa aja budaya kita, dan kita bisa satu sama lainnya berbagi nih, sama orang lainnya, mungkin kurang tau, akan budayanya sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu kan lo punya sosial media kan? Nah, lo bisa aja tuh, kalau sekarang tuh lagi high-five-nya TikTok ya gak sih? Nah, di TikTok sendiri, itu lo bisa banget nih, pakai, edukasi, dan pakai lagu-lagu, khas Indonesia. Kan, yang tadi gue bilang, kalau koplo men, lagi hits banget di TikTok. Itu hits banget. Dan banyak banget, mungkin lagu-lagunya di cover, dan di aransemen ulang, jadi koplo. Karena menurut gue, itu adalah sebuah langkah, untuk kita melestarikan budaya kita. Kayak gitu. Wah, itu ada di negara lain, gak ada. kayak gini-gitu. Cuma di Indonesia doang yang bisa. Kalau lo gimana? Nah, kalau gue tidak, cara kita, untuk melestarikan budaya, sama banget nih, sama kayak yang lo bilang, gue setuju banget. Kalau, satu nih, hal yang terkecil, yang ada, yang bisa kita lakukan, adalah dengan mengenali, budaya kita sendiri. Budaya di keluarga. kita kan Indonesia punya beragam suku dan budaya. Ada Jawa, ada Batak, Padang, dan masih banyak lainnya, Jakarta, Betawi, ya kan? Nah, gue sebagai orang Jawa nih, misalkan. Jangan pernah, sekali-kali, lo meninggalkan budaya, lo sendiri di keluarga lo. Dengan alasan, kuno ah, malu ah. gak apa-apa sumpah, gak apa-apa lo medok, gak apa-apa lo nyablak, gak apa-apa lo, dikata orang ngegas, kena orang Batak, ya itu memang, budaya lo gitu loh. Apa yang harus, diragukan, dimalukan. Karena, ketika lo udah, kehilangan itu semua, lo sama saja dengan, kehilangan, identitas diri lo. Ini gue suka, ini gue suka. Dan gak hanya kali, kehilangan identitas diri, tapi lo akan kehilangan, identitas warga negara lo. Betul. Ya kan? Jadi kan, orang tau nih, lo tinggal dimana, lo dari mana, dari apa sih, dari budaya yang lo bawa. Kayak gitu. Dan gue salut banget sih, dari omongan lo itu, gue yakin nih, yang nonton kita sekarang, atau yang denger kita sekarang, itu bisa, peka lah, dan bisa tersadar. Oh iya, selama ini gue kayak lupa nih, sama budaya gue. Iya, malu lah, pake bahasa daerah, maunya Indo, Inggris, mulunya kan? Ya lupa apa, Inggris is international language, bagus. Tapi jangan pernah melupakan, bahasa dari daerah lo sendiri. Nah, pake baju batik, gak apa-apa, gak masalah. Malah banyak banget loh, negara-negara lain yang, ngikutin kita malah pake baju batik. Karena, keren banget. Menurut mereka, estetikanya orang Indonesia itu, sangat indah. Gitu lah. Dan, menurut gue ya, kalau misalnya kita udah lebih, mementingkan budaya luar, daripada budaya kita sendiri, jangan nyalahin nih. Jangan pernah menyalahkan, negara-negara lain, sampai mengklaim budaya kita. Karena kita tidak peduli, sama nekut budaya sendiri. Iya lah, ya gimana nih, kita dikasih, budaya yang melimpa, sumber daya alam yang melimpa, yang udah ada, warisannya nih, dari luhur, gak lu jaga, ya orang dengan senang hati, buat ngambil. Nah, dengan sangat mudah. Itu dia. Mungkin negara lain berpikir kayak gini, lu udah dikasih enak, ada budaya yang bagus banget, yang indah banget, tapi malah lu gak peduliin, malah lu gak apresiasi, wah gue aja yang bisa lebih menghargai itu. Mungkin beberapa kasus tuh, sebenernya udah banyak banget ya, dan gak perlu kita sebutin, satu per satu sebenernya. Yang penting sih bagi gue, mulai sekarang ini, semenjak kalian denger ini, mulailah, coba cintai budaya lo, lestarikan budaya lo, bahkan kalau bisa, orang luar nih, makin tahu banyak tentang Indonesia, gak cuma Bali, gak cuma sate ayam, gak cuma rendang doang, banyak banget alat musik, sasandu, gue suka banget sama sasandu. Kenapa? Karena menurut gue, bunyinya tuh khas banget, mirip-mirip harpa, tapi versi Indonesia. Dan lu pernah denger langsung? Gue sebelum pernah denger langsung, tapi kalau gue bisa denger langsung, wah itu keren banget, gue senang banget. Itu mungkin jadi momen yang, gak bisa lo lupain ya. Iya, apalagi itu kan, dia menggunakan bahannya kan, pakai pelepah, tumbuhan gitu kan, itu keren banget sih. Tapi kalau misalnya, yang paling melekat nih, menurut lo, ada daerah apa, yang budaya tuh melekat banget menurut lo? Kalau budaya yang paling melekat, di Indonesia ya, Jawa. Kenapa? Nah, karena ini, secara umumnya ya, memang masyarakat Jawa ini kan, hampir mendominasi gitu. Apalagi di Jakarta, ya kan, rakyat orang Jawa ini banyak banget gitu, populasinya. Jadi, memang budaya yang mereka bawa, ya otomatis dominan. Iya lah. Kayak daerah, itu kan bahasanya, rata-rata bahasa Jawa. Gitu. Jadi ya, kita udah tau lah nih ya, kita udah tau, bagaimana cara kita meneskalikan budaya, terus tadi juga iklimnya udah ngasih tau nih, apa aja budaya-budaya yang sangat melekat, di dalam suatu daerah. Mungkin kita bakal langsung, lanjut ke U-Games ya. Wow. Yeay, ya sabar. Oke, kita masuk ke segmen berikut ya. Oke, kali ini kita udah masuk di, U-Games. Nah, hari ini, kita mau main, tobak, gambar. Dan nanti, yang alam, bakal, jadi, jiret. Atau jadi bocil-bocil yang suka ada di kampung tuh, yang dibedakin sama maunya kan. Oh, yang kalau sore, cemok-cemok. Yang mau main layang-layangan kan. Kayak gitu. Untung ini gak ada airnya, kalau ada airnya, nanti kita jadi papeda. Wah, kasih tulang sedikit enak. Oke, langsung aja, coba, kreatif langsung aja kita, mulai. Oke, kita bakal main games, dibuat gambar, nanti gue bakal kasih, 10 gambar, dan pokoknya, kalau sebutin, secara, berbutan ya, atau sampai tepat, dia yang doang. Oke. Nanti yang parah, langsung dikenai tanah sesabu ya. Iya, iya. Oke. Oke. Tangannya berkah sih, untungnya. Iya. Gue juga sih, habis cuci tangan. Gue berkah. Aku! Yes! Aku tangan-tangan dulu kan? Tapi gue langsung jawab. Nah, gue juga mau jawab, tapi aku tangan dulu. Tapi kan, aku disini tahu, disini jauh. Oke. Jadi, lihat, 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 lihat. Langsung berbunan ya. Jangan lupa nanti ya. Iya. Oke. Timbal lo kan. Iya, lanjutkan. Sudah? Satu, dua, dua. Ah, senang lo. Oke. Wuuuuh. Iya, Pak. Senang lo ya. Iya. Senang lo ya. Senang lo ya. Oke, gambar yang ketiga. Ya, satu, dua, tiga. Gak pelan, bukan. Permacuk lo. Iya, benar. Loh? Lu tahu semua sih? Iya, benar. Gue sih kasih, kasih kesempatan aja. Buat lu pindir. Dari mana kan gue boleh menang nih. Gambar selanjutnya, ini berarti, tapi aku sebutin, ini jenis bat kapa ya? Oke. Satu, dua, tiga. Berarti gue gak menung. Oke, benar. Gue udah ngapain kan, Vim? Gue udah ngapain kan? Masih, gue aja belum lihat loh. Ini, ini, ini klarifikasi ya. Gue memang suka batik motif megamen, dong. Lo ya sekarang gak pake batik motif megamen, dong? Lu liat. Lu liat. Lu pasti cuman. Gue kemarin yang umur, yang gue maging kebaya putih, itu batik megamen, dong. Yaudah, ayo. Ayo, dice. Udah, lu pasal aja. Cik. Bikin-bikin dong. Eh, kelamatan, maaf ya. Eh, serius kelamatan. Enggak, enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ah, karena lu juga nafas dulu, terlalu bagian. Oke, itu masalahnya, ya. Ya. 4, 2, 2, 3. Eh, baju adat Makassar. Salah. Baju adat Riau. Salah. Riau. Salah. Makassar dan Riau. Salah. Sumatera Utara. Baju adat Aceh. Salah, si Uta. Iya, bener. Dapak. Dapak. Tapi itu pasnya, baju bodoh, ya. Dapak, dapet lain. Dapet lain. Emang kan? Nih. Gue baru kalah sekali. Kamu semuanya, semuanya. Ya, masalahnya, tanganku kan emang gede, Vim. Tangan dia emang gede. Ya, udah dong. Udah dong. Eh, gue baru kalah sekali, udah segini. Ulas dulu, ya. Gue tau, Pak. Oke, dua kali selanjutnya, ya. Satu, dua, tiga. Pakai, dua kali. Oke, dua kali. Kita kalah. Terus, saya memiliki kotor. Mic gue udah kotor. Muka gue kayak mic gue. Emoji. Oke. Siap, gue berikutnya selanjutnya. Apa ini? Aduh. Apa ya? Aduh. Harpa. Bukan, aduh Gamelan? Bukan Apa sih, eh bukan juga Gak, ini diputin, diputin Aduh Depannya Pak, gak ada yang tau juga Kalung kalang am Oke, gak ada, pesati Aduh Pesati ya Oke, aman dong, berarti gak ada Gak ada, gak ada Buah-buahnya gak ada orang-orang dari Jawa Oh, gini, mikit aja, oke Mikit aja, ya, kita aja Oke, kita kan baik, berteman Ini berteman banget Aman ya, aman Lanjut Oke Gambar selanjutnya Satu, dua Gimana bisa, oke Gambar lagi ya Baju, adat, apa kah ini Satu, dua, tiga Balik Oke, tidak benar Gak boleh, gak boleh Ketal, ketal, ketal Ketal, apa, sekali lagi Iya Tapi temannya, ini Nama bajunya itu Fire Alvin Tapi dari Goli Minat atau The Fire Oke, yeay Kali ini gue menang Kelak Wajar dong Gue sebagai laki-laki Harus memberikan Jatah lo juga nih Buat lo menang Di konten ini, bener gak? Tapi jatah gue dikit Gak suka Lah iya lah Masih gue Dari kemarin gue mulai Nih, lu udah liat gue sekarang Gue puas loh Gak sih, belum sih Maksudnya mukaku kalahnya udah kemik gue nih Gimana nih Justru itu kan Dan yang harusnya lo lebih kotor Gue gak kotor ini Gue gak bisa Luka gue, aku salah ini Oke Kalau gitu ya kalian udah tau lah Siapa pemenangnya kan Gue Dan gue mukaku kalah Untuk Panten kali ini Untuk Games kali ini Dan gue akan membahas Vina Di konten berikutnya Oh gak ada Kita liat aja Yaudah Kita udah ngomongin soal budaya ya Kita juga udah ngomongin Soal Apa aja sih Ciri khas dari setiap daerah Budaya-budayanya Tolong gak Jangan ketawa Kena hati bener-bener Cuman Yaudah gue langsung lo singetnya Gue mau liat ke kabur Oke Terima kasih buat yang udah nonton Subsikan terus Video kita selanjutnya Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Karena kita mau digoreng dulu Dan